body age, umur biologis itu sebenarnya menunjukkan apa apakah umur dari organ-organ manfaatnya apa kalau Anda rajin nge-gym maka di tempat nge-gym pasti ada timbangan digital untuk umur biologis sekarang beberapa rumah sakit kemarin saya kesuk saudara yang sakit di lobi rumah sakit ada banner paket ini-ini-ini diukur juga umur biologis umur biologis itu dasarnya apa dasarnya indikator-indikator atau parameter yang memang diukur dalam penimbangan itu kalau di rumah sakit itu alatnya timbangan tapi juga ada yang dipegang dipegang begini sambil ditimbang nanti muncul muncul hasil penimbangan itu apa BMI index total fat visceral fat lemak bawah kulit masa otot karapatan tulang masa tulang kadar air dari dari apa yang muncul saja kita tahu nanti kan dari semuanya itu lalu salah satunya umur biologis jadi umur biologis itu umur yang dihitung berdasarkan komposisi tubuh yaitu lemaknya berapa ototnya berapa visceral fatnya berapa protein juga ada proteinnya berapa nah itu yang dihitung untuk umur jadi misalnya orang itu kalau misalnya visceral fat wanita itu tiga sampai tujuh laki-laki tiga sampai sembilan apa itu visceral fat visceral fat itu fat yang membungkus organ-organ dalam perut misalnya usus ya juga lemak yang membungkus jantung nah usus ini kan bergerak gerakannya namanya gerakan peril pastis ya jadi kenapa makanan bisa bergerak dalam usus ya kalau belajar waktu SMP dulu ada gerakan peril pastis itu SMP udah dijarkan ya ini usus katakan ya ini buka dia makanan masuk buka buka lalu dia tutup sebelah sini buka lagi sebelah sini ini panjang itu gerakannya begitu itu peril pastis nah kalau visceral fatnya tinggi maka gerakan ini susah kalau gerakan susah gimana ya ususnya capek jantung visceral fatnya tinggi jeduk 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 karena visceral fatnya banyak ya gerakannya berat kalau berat ya cepat rusak kalau rusak ya mati makanya kalau orang visceral fatnya tinggi dengan bentuk fisik yang paling gampang apa perutnya buncit yang perutnya buncit-buncit silahkan nimbang digital untuk umur biologis pasti umurnya tua ya kenapa visceral fatnya tinggi demikian juga nanti masalah otot masa ototnya kecil sedikit rendah kalau umur orang anak-anak pemuda umur 30-20 itu masa ototnya banyak tulangnya banyak makin tua tulangnya makin kropos nah ada orang yang umur 40 tahun tulangnya sudah kropos ototnya kurus lemaknya tinggi visceral fatnya tinggi kurus tapi visceral fatnya tinggi pasti nanti umurnya tua kalau ditimbang jadi manfaatnya apa untuk mengetahui kebugaran nah tapi itu tidak mengindikasi umur biologis tidak mengindikasi kesehatan organ kalau ditanyakan apakah umur dari organ justru tidak jadi misalnya orang ditest lemaknya bagus proteinnya bagus tulangnya rapat ototnya banyak nah dari indikator ini maka keluar umur misalnya apa 30 tahun padahal dia 60 saya kan 60 kalau saya diukur saya 33 karena susunan komposisi jadi dalam tubuh saya yang 66 tahun ini ototnya rapat ototnya tinggi proteinnya good tulangnya belum kropos visceral fatnya rendah perutnya kan ukuran perut saya cuma 31 dulu 36 buncit saya dulu kempes 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 kayak anak mahasiswa maka ukurannya 33 tapi umur biologis ini tidak mewakili organ tubuh apa itu organ misalnya paru-paru itu gak terdeteksi cuma ditimbang jadi orang bisa nih umurnya umurnya 40 katakanlah umurnya 40 ditimbang wih muda nih saya 30 besok mati bisa kenapa paru-parunya bengek busuk kagak keukur tidak ginjalnya tinggal seperempat tidak terukur tidak jadi itu tidak mewakili kesehatan organ tapi lumayan mewakili kebugaran tubuh nah kalau saya beli alat sendiri supaya tiap minggu saya tahu misalnya saya pulang dari Amerika 3 minggu di Amerika all you can eat waduh banyak makan daging banyak makan lemak kurang olahraga visceral fat saya naik 15 dari 11 waduh butuh waktu 1 bulan untuk turun 1% nah waktu visceral fat saya 14 umurnya naik lagi 44 tahun tiap hari nge plank body stretching pelan tiap hari padahal tiap hari turun 14% turun 13% turun 12% 1 bulan cuma turun 1% sampai akhirnya sekarang balik ke 11 lagi saya masih berusaha 9 tapi berat susah sekali menurunkan visceral fat nah kalau saya timbang selalu di hari waktu yang sama pokoknya pagi hari sebelum makan sesudah beol misalnya olah nafas selesai sebelum sarapan timbang dulu jadi tiap hari itu waktu yang sama dengan alat yang sama karena nanti misalnya ke rumah sakit loh kok beda ya karena alatnya beda mereknya beda akuratnya beda tapi kalau orang yang sama ditimbang di jam yang selalu sama dengan alat yang sama maka misalnya kemarin visceral fat 14 sekarang jadi 13 maka turun itu udah pasti ditimbang tempat lain pun kalau misalnya kemarin dengan alat yang lain itu saturasinya katakanlah di rumah 14 tapi di rumah sakit ini 15 ya waktu kita turun 13 di sana 14 jadi turun pasti tetap turun jadi itu namanya membandingkan dari waktu ke waktu orang yang sama dengan alat yang sama di waktu yang sama kenapa di waktu yang sama hari ini kita timbang kesudah makan besok sebelum makan ya kan alat itu gak bisa bedain itu yang di perut itu makanan atau lemak ya makanya harus selalu sama misalnya sebelum makan pagi hari ya membandingkan kondisi dari waktu ke waktu indikator-indikator yang memang terukur di situ ya gunanya banyak kalau Anda mau bugar misalnya wah saya kekurangan masa otot wah ternyata tulang saya kropos lalu kita misalnya makan yang banyak kalium dan kalsium ya kalium pisang kalau suplemen yang hobi-hobi suplemen ya boleh wah ini kalium kan ada di pisang kalium dan kalsium dua-duanya juga di air kelapa lalu kita berjemur jam 10 ternyata nanti masa tulangnya naik ya bahkan kita kurangin kopi bahkan kita seneng ya jadi gunanya apa nih bang ya ngerti progres perkembangannya dari waktu ke waktu kita ketahui ya kita akan seneng ya kan nanti misalnya diukur pakai alat yang lain BOL yang mahal 40 juta URMA yang murah pasti alat satu dengan alat yang lain itu nanti akan diukur pakai alat ini sehat pakai alat ini ya sehat juga jadi gunanya adalah pengukuran-pengukuran itu untuk mengetahui kondisi kita karena kita peduli dan mau terukur gak cuma enak wah itu Pak Jarod olah nafas rasanya enak enak itu kan rasa kenyataannya gimana nih ototnya naik gak udah ikut bodi stretching kalau naik kan kita seneng jadi manfaatnya ya kalau bagi saya itu banyak sekali